Dan baik-baik saudara ku, kita akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru ya. Kita masuk seri firman Tuhan yang baru, saya akan berbicara tentang soul healing, kesembuhan batin. Dan minggu ini saudara ku, saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Medicine for your soul, obat bagi jiwanya. Saudara yang sudah terbiasa di gereja keluarga Allah, saudara tahu setiap waktunya itu adalah sebuah seri firman yang baru. Setiap bulannya, itu soul healing. Nah bulan ini kita akan berbicara tentang obat bagi jiwa, kesembuhan bagi jiwa. Bicara tentang obat saudara ku, bicara tentang kesembuhan. Seringkali akan selalu diidentikan dengan kesembuhan secara fisik. Kalau ada diantara saudara, bahkan ketika saudara datang hari ini dan saudara berkata, Pastor, yes, please pray for me. Saya membutuhkan mujizat dalam kesembuhan buat tubuh saya. We will, saudara. Kita akan berdoa untuk itu. Tetapi jangan salah, saudara. Ada sangat banyak orang yang saya lihat hari-hari ini, jiwamu sedang tidak baik-baik saja. Ada sangat banyak orang, apalagi pas pandemi ini ya saudara ku yang saya melihat. Ada banyak orang yang butuh kesembuhan buat jiwanya. Bahkan ya saudara ku, WHO itu mengandalkan sebuah survei. Ditemukan saudara satu dari lima anak. 40% itu gak main-main. Satu dari lima anak dan remaja itu mengalami gangguan di dalam jiwanya. Artinya saudara duduk satu, dua, tiga, empat, lima, ada aja satu gitu saudara ku. Kira-kiranya seperti itu. Dalam, untuk orang dewasa saudara ku. Justru lebih daripada itu. Satu dari empat orang dewasa mengalami hal yang sangat-sangat. Pastor, what do you wanna say? Sederhana saudara. Jangan pernah malu. Mengakui kalau saudara tidak baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa ya saudara ku, bahkan selama seri firman Tuhan sepanjang satu bulan ini dipakai Tuhan. Satu demi satu. Selama masa pandemi kemarin, engkau yang terluka, engkau yang dihancurkan, engkau yang kayak... Sama seperti firman Tuhan minggu lalu. Engkau yang sayapmu sempat terluka dan kayaknya gak bisa terbang. I speak healing. Saya perkatakan kesembuhan untuk sayapmu. Ada kesembuhan atas jiwamu. Kalau mau tepuk tangan, Jogja, tepuk tangannya yang paling maria buat Yesus suang kita. Boleh gak sih sekol kiri kanan? Pak, pasti gak dosa kalau udah ngapin. Jangan tepuk tangan. By the way, you are in the right place. Saudara ada yang di tempat, ada di tempat yang tepat untuk saudara katakan amin. Ada di tempat yang tepat untuk saudara tepuk tangan. Dan beri kemuliaan yang paling maria buat Yesus suang kita. Pertanyaannya sekarang Pastor, how do I know? Bagaimana saya tahu kalau apa ciri-cirinya gitu Pastor? Kalau saya sedang punya masalah dalam jiwa saya gitu. Sebagian saudara itu, saya gak tahu dengan saudara ya. Semua ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini saya pernah ngalami semua-semua. Saudara yang ngalami saudara tahu apa yang saya katakan. Sebagian saudara itu ngalami gangguan kecemasan. Bukan kecemasan biasa ya saudara, bukan gelisah orang-orang sekarang bilangnya galau. Bukan ya saudara, bukan hanya sekedar kekhawatiran. Dan by the way, saya itu tidak melihat kekhawatiran itu gak baik nih saudara. Kekhawatir itu sebenarnya menandakan saudara sadar saudara manusia yang terbatas dan butuh Tuhan. Yang gak baik adalah ketika saudara khawatir engkau gak lari sama Tuhan. Sehingga kekhawatiran itu menghancurkan engkau. Tapi ketika kau khawatir dan butuh justru malah berlari kepada Tuhan. Kau mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya ya malah yang baru ya saudara. Apa tandanya pester? Gangguan kecemasan itu kayak gini saudara itu. Kecemas yang berlebihan dan tidak terkenal. Dan itu di dalam banyak titik. Dalam banyak bagian. Sampai di satu titik ya saudara. Kalau itu terus dibiarkan. Next selanjutnya itu jadi kayak gak ada nafsu makan. Gangguan dari sisi saudara kayak udah ada nafsu makan. Pernah gak? Saya bisa tahu di Jogja ini kulinemnya keren-keren. Kemudian saya jalan-jalan. Kangen makanan Jogja kayak gitu kan. Tapi orang yang ada di dalam keadaan tertentu ya saudara. Kadang kita pergi aja kayak gak pengen dong. Mau makan apa aja gak pengen dong. Sebagian mungkin gak seperti itu. Malah sebagian saudara ku. Karena saudara kayak ada yang kosong dalam diri saudara. You are craving for more. Justru kalau stres saudara makannya banyak gitu. Dan itu kalau saudara teruskan terus sampai di satu titik tertentu saudara ku. Itu depresi. Depresi itu apa ya saudara ku. Kesedihan dalam waktu yang panjang. Terus menerus. Itu membawa saudara pada rasa putus kasar. Itu kalau diterusin lagi. Saudara itu kayak merasa tidak berharga. Tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Pernah gak kayak just gak kepengen ngapa-ngapa gitu. Apa yang biasanya saudara seneng ngakukan kayak saudara udah kayak gak terbalik. Bangun tidur tuh rasanya badan gak capek semua dan kayaknya cuma pengen tidur aja gitu. Itu kalau saudara teruskan ya saudara ku. Berlanjut lagi. Salah satu ya saudara. Sini cirinya yang lain saudara ku. Kita itu gak bisa kayak fokus gitu. Gagal fokus ya kalau bahasa saya. Pikiran kita itu jadi gak cernih aja gitu. Yang ada tuh serba ketakutan. Akhirnya saudara pernah gak berpikir. Kok orang ini kok ngambil satu keputusan kok gak masuk akalnya. Karena udah gak bisa ngeliat cernih. Tabrak. Pemikirannya sudah tidak bisa cernih. Bahkan sebagian ya saudara sampai pada tahap tertentu saya tuh pernah ya saudara ku narangin ya. Saya tuh pernah seorang yang apa? I love being with people gitu. Saya suka aja ketemu orang saudara ku. To be honest saya tuh gak keberatan. Saya tuh seneng ketemu orang. I love people basically. Tapi saya tuh pernah loh saudara ku. Bukan karena orangnya apa enggak gitu. Tapi rasanya tuh kayak pengen sembunyi aja. Gak kepengen ketemu sama-sama aja. Just wanna be alone. Tapi yang pernah ngalami seperti itu. Saya ngeliat kepala yang terang. Saya tuh ketika ya saudara ku. Saya ada di dalam satu keadaan yang so depressed ya saudara. Saya tuh pernah waktu itu. Pak Jun tuh sampe kaget. Ketika menemukan saya ya saudara. I just want to be alone. Begitu rupa ya saudara. Saya cari meja. Saya meringkuk di ujung meja. Saya diam di sana lama. Just don't wanna do anything. Saya gak tau apa pernah saudara. Bagi yang pernah ngalami tau apa yang saya kata. Padahal kalau gak hati-hati. Bahkan ya saudara. Saudara bisa yang kayak jalan di tempat yang tinggi gitu ya. Saudara nengok ke bawah gitu. Dan saudara berpikir. Rasanya kayak apa ya kalau terjun ke bawah. Ada orang-orang yang sakitnya yang disini tuh begitu rupa ya saudara. Sampai saudara gak bisa nanggung itu. Saudara kepengen rasa sakit itu bisa dirasakan di tubuh yang saudara bisa lihat. Kalau ada di antara saudara. If you are here. Kalau saudara ngalami apa yang saya katakan. Ijinkan saya mengatakan ini. Please. Jangan diabaikan. Your soul is crying out for help. Jiwamu berteriak minta tolong saudara. Hari ini kalau itu yang saudara rasakan. Doa saya reaching out to him. Doa saya Tuhan yang sama yang sudah pernah menangkap saya. Tuhan yang sama yang menyelamatkan hidup saya. Dari semua pengalaman itu. Doa saya Tuhan yang sama. Menangkap engkau dimanapun engkau berada. Bahkan engkau yang sempat bersembunyi. Engkau yang sempat lari dari Tuhan. Dimanapun engkau duduk saya berdoa. Engkau jumpa dengan sahabat baik saya. Yang sudah memulihkan hidup saya. Jadi, 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 jadi atas hidupmu. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Kalau itu yang saya alami, apa yang harus saya lakukan? Saya kan bagikan empat uin. Itu sebabnya diberi judul medsen koyosul. Obat bagi jiwamu. Kalau itu yang kau alami yang pertama, Boleh enggak sih? Yuk, beranikan diri. Jujur pada dirimu sendiri. Kadang enggak sedampang itu lho, bu. Ngomong, saya tidak baik-baik saja. Berapa banyak orang yang saya temui selalu ngomongnya gini. Enggak apa-apa, Pastor. Saya bisa kok. Saya oke kok. Enggak apa-apa kok, Pastor. Apa sesudah itu untuk jujur pada diri kita sendiri? Pastor, kenapa saya harus jujur, Pastor. Dengar ini, keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau saudara enggak perlu merasa, enggak perlu ditolong. Saudara enggak bisa ditolong. Sampai di satu titik saudara ngomong, Yes, Pastor, I need help. Then the journey begin. Kabar baiknya buat saudara, ya saudara. Saya ingin katakan ini buat saudara. He cares for me. Tuhan yang saudara dan saya sendal. Dia peduli pada saudara. Dan boleh enggak saya katakan pada saudara, You are not alone. Saudara enggak sendirian. Ada banyak tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab Yang mengalami apa yang sedang saudara alami. Then it's okay. You are not to be perfect. Dalam hal ini ya saudara, Saya enggak pernah menyembuhi. Saya katakan kepada saudara, You are not perfect. Pendeta saudara bukan superhero. Tapi yes, saya akan terus bertumbuh Dan saya tidak akan pernah menyerah. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saudara kita buka yuk. Kita lihat yuk. Ayub pasangnya yang ketujuh. Ayub itu sampai ngomong gini saudara. Ayatnya yang kesebelas. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Kadang ada orang itu yang sampai gini. Sampai ditutup mulutnya. Kayak malam hari mau teriak aja. Kayak enggak berani untuk teriak. Saya bongkar satu-satu. Boleh hari ini saudara-saudara? Meninggalkan bulan April ini kita semua dilepaskan. Amin. Sayap itu dipulihkan yuk. Karena yang saya percaya ya saudara, Masing-masing dari saudara Tuhan ciptakan dengan potensi yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Saya tidak sabar menantikan, melihat seperti apa. Ketika saudara dalam full potensial itu dipakai Tuhan. Di bidang saudara. I cannot wait to see. Karena saya tahu di tempat ini ada orang-orang hebat. Orang-orang dengan talenta-talenta yang gak syak. You just do not notice it. Saudara hanya gak sadar aja. Saudara kadang-kadang memandang dirimu rendah. Jangan meremehkan diri kita sendiri loh saudaraku. Karena di dalam darahmu, mengalir darah. Leluhur saudara itu ya saudara. Orang-orang yang sudah mengalahkan raksasa. Saya gak tahu dengan saudara. But I believe kita ini keturunan Abraham yang mengerjakan. Katakan amin. Ada satu leluhurmu yang namanya Yaakub. Dia pernah wrestle. Kalau kita mencatat dengan Tuhan. Dia wrestle with God. Dia wrestle with the angel. Dia tidak mau menyerah pada keadaannya. Dia bertarung di situ. Dia bergumul dengan Tuhan. Sampai Tuhan mengubahkan hidup. Yabes yang lahir dengan satu destiny. Dicatat anak ini lahir dengan kesakitan. Dia gak mau menyerah itu saudara itu. Ada di sini mungkin itu yang kau katakan dalam hidupmu. Pastor selamanya saya kan jadi orang gagal. Hari ini saya tantang sebenarnya. Kalau lenggurmu berhasil bergumul. Dan mengalahkan nasib dalam kehidupannya. Keluar sebagai pemenang. Ada darah pemenang di dalam kehidupanmu. Engkau ditentukan untuk jadi lebih dari pemenang. Boleh aminnya yang paling keras. Jadi atas hidupmu. Amazingnya lagi ya saudara bukan cuman Ayub sebenarnya. Ayub itu sampai ngomong. Aduh udah seset. Aduh. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Meneluh dalam kepedian hatiku. Mungkin sebagian dari saudara ngomong Pastor. Nah tapi kan saya ini leader loh di gereja ini Pastor. Saya tidak bisa terlihat rumah. Saya pembicara loh Pastor. Saya pelayan imbar loh. Ya jangan kan saudara yang pelayan imbar. Pembicara. Yang mana lah peserta leader. Ini yang bicara Nabi besar. Yeremia sebenarnya aku. Kurang apa? Siapa yang gak pernah baca nama Yeremia. Kurang besar apa Nabi ini? Ratakan 1 ayat 20 ngomong gini. Ya Tuhan lihatlah. Ini Yeremia ngomong loh saudara. Ya Tuhan lihatlah betapa besar ketakutanku. This is why I love my baby. Ini sebabnya kenapa saya cinta Alkitab saya saudara. Alkitab saudara itu jujur. Alkitab gak hanya menulis yang baik-baiknya saja. Ini Yeremia dia ngomong. Betapa gelisah jiwaku. Segelisah apa saudaraku? Hatiku terbolak balik di dalam dadaku. Rollercoaster. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Yeremia ngomong. Kenapa saudara? Dia ngomong aku sudah gak tuat. Ini Nabi sekelas Yeremia. Dia ngomong. Yeremia itu ngomong gini. Karena sudah melampaui batas. Aku memberontak. Sudah melampaui udah gak bisa lagi. Pengennya melawan. Pengennya gak terima. Kenapa saudara? Jiwa kita itu punya batas. Jangan salah. Jiwa dalam keadaan tertentu ya saudara. Gak apa-apa. Pressure itu saudara. Ditentukan. Saudara itu tahan terhadap pressure. Itu sudah ketetapannya. Dan manusia itu diciptakan ya. Bukan hanya tahan pressure ya. Saudara itu bisa adapt. Saudara bisa beradaptasi. Kita tidak seperti dinosaurus yang punah. Yang mengerti katakan amin. Sampai detik hari ini saudara melalui banyak badan. Here you are. You survive. Lihat kiri kanan muka. Orang yang hebat. Amin. Here you go. Saudara sudah melalui tahun 98. Krisis ekonomi yang begitu besar. Gak main-main loh saudara. Dolar pada saat itu 2000-2500 pak. Naik sampai 12.500-15.000 loh. But here you are. Amazing ya. Amazing ya saudara. Yeremia itu ya saudara. Sampai di batas tertentu. Kita itu kalau mengalami pressure. Di jiwa ini ya saudara. Yeremia. Kenapa sampai dia ngomong. Aku sudah gak kuat. Udah mau memberontak. Kenapa saudara. Lihat ini. Dia ngomong saudara. Karena sudah melampaui badan. Aku memberontak. Di luar. Ini yang dilihat Yeremia itu ini. Di luar. Keturunanku dibinasakan oleh pedang. Ada disini yang selama masa pandemi kemarin. Maaf saudara. Kehilangan orang yang saudara cintai. Manusia itu ya saudara. Dalam batas tertentu. Ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup-cukup traumatis dalam kehidupannya. Dia bisa berubah. Padahal perubahannya bisa 180.000. Saudara mungkin pernah kehilangan orang yang saudara kasih. Yeremia. Ngeliat orang yang dia kasih di depan melatanya ditebas pedang. Itu traumatisnya sebenarnya. Dan dia ngomong. Dia tuh Yeremia itu merasa kayak sudah terjebak. Gak bisa apa-apa saudara. Dia ngomong. Yang di luar dia ngeliat dibinasakan pedang. Di dalam rumah. Oleh penyakit syampar. Ini momen dimana saudara tuh kadang tanya sama Tuhan gini. Tuhan aku tuh salah apa kok. Pernah gak ngeliat gitu. Aku salah apa Tuhan. Kok rasanya ini salah itu. Salah Tuhan dimana. Apa Tuhan itu masih ada. Apa Tuhan itu masih bersama aku. Kenapa kok diizinkan. Dan yang ngalami seperti ini bukan cuman Yeremia sebenarnya. Saya kasih tambahan lagi ya. Tuhan Yesus juga memenuhi. Markus yuk kita buka. Ayatnya yang pasalnya yang ke-14. Ayat 33 sampai 34. Yesus tuh sampai gini. Ia membawa Petrus, Jakobus, Yohanes sertanya. Yesus tuh sampai gak mau sendirian. Dia minta ditemani. Ia sangat takut dan gentar. Ini siapa saudara? Ini Yesus tuh. Lalu katanya yang besar kata Yesus kepada mereka. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah disini berjaga-jagalah. Ini we're talking about Jesus. Pastor, what do you want to say? You are not alone. Kalau Ayub mengalami. Yeremia mengalami. Tuhan Yesus mengalami benar. Ketika engkau justru membuka dirimu. Engkau memberikan jalan. Buat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan malu saudara. Itu bukan sesuatu yang memanukan kok. Gak peduli saudara itu dari orang kaya gak? Apakah miskin gak? Dia tuh gak mengenal itu semua saudara. Apakah saudara dari orang yang well educated. Pendidikan tinggi. Apakah pendidikan saudara biasa. Saudara besar, kecil, tua, muda. Dari latar belakang apapun. Itu gak, gak, gak. Saudara. Satu titik. Setiap kita akan berurusan dengan jiwa gitu. Doa saya. Di momen itu. Do not hide. Buka. Belajar untuk terbuka. Tapi terbukanya juga jangan ngawur ya saudara. Pastor. Pastor bilang terbuka. Oke. Mulai sekarang saya akan melupakan masalah lulusan. Saya ceritakan sama semua orang. Gak gitu juga kali saudara. Yang ada saudara malah jadi bahan posib. Terus gimana pastor? Pasternya sih. Katanya suruh terbuka. Sekarang saya terbuka. Salah. Terbuka pada orang yang kepat. Itu sebabnya para pelayan Tuhan. Halo. Para leader KKS boleh lambe-lamekan tangan di tempat ini. Halo saudara. Kalau ada orang yang cerita kepada saudara. Senggol kiri kanannya. Jangan ember. Jangan ember. Amin saudara ku. Gereja kita bukan tempat gosip. Gosip boleh gak? Boleh. Betul. Boleh di depan orangnya. Tadi ada yang bilang sama saya. Kalau gitu berarti bukan gosip. Ya gimana saudara ku. Amin saudara. Kenapa saya katakan ini? Orang dalam keadaan seperti itu. Sampai berani datang kepada saudara. Dan bercerita itu. Butuh pekat dan keberanian saudara. Respect it. Harga. Lebih lagi saudara. Bukan hanya kita terbuka pada orang yang tepat. Terbuka datang pada kanselor Jesus. Ini tadi pagi tuh saya nyanyi itu gak ada yang tahu ya lagunya saudara sedih semua. Saya jadi berasa kayak sudah tambah umur gitu. Ada yang pernah dengar lagu ini saudara-saudara. Apa namanya? Seorang anaknya lahir. Jangan minta. Seorang utara diberikan lambang pemerintahan di atas pahunnya dan namanya pun disebut orang. Apa saudara ku? Penasehat aja. Allah yang berkasah. Dia penasehat aja. Wonderful counselor. Kenapa kita datang sama Yesus? Karena yang pertama, Yesus itu sang pemilik jiwamu. Satu waktu ya saudara, Satu kali ada seorang bapak Mau berpergian, Dia ambil mobilnya, Dia keluar di jalan besar. Setelah sekian waktu, Dia setir mobilnya, Mau kok buk di tengah jalan. Bapak ini keluar, Ambil peralatan, Ya biasalah, Bapak-bapak kan lebih menguasai mesin ya. Buka kap mobilnya, Setelah sekian waktu, Mobilnya gak beres-beres. Dia berusaha, Dia berusaha, Dia berusaha, Dia cari, Masih belum bisa jalan mobilnya. Sampai setelah sekian waktu berjalan cukup lama, Ada seorang pria, Berkendara, Dari arah yang berlainan, Dia berhenti. Sudah dia melihat, Bapak ini sedang, Apa namanya, Masalah dengan mobilnya, Pria ini turun, Dan pria ini bertanya kepada bapak ini, What can I do for you? Bapak ini bercerita, Mobil saya begini, 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 Saya sudah mencoba, Saya beginikan, Saya begitu, Tapi gak bisa terus. Pria ini tanya, Can I do something, Boleh gak saya bantu? Bapak ini ngomong, Saya yang punya mobil aja, Gak bisa betulin. Kalau kamu bisa, Kalau orang Jawa, Enggak gitu, Sudaraku. Boleh, Silahkan. Puji Tuhan. Akhirnya, Sudaraku, Pria ini kembali ke mobilnya, Dia ambil peralatan, Dia kembali, Gak butuh waktu lama, Nek-nek-nek-nek-nek, Selesai. Peres mobilnya. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Nah, Saya aja yang punya mobil, Memperbaiki mobil ini, Gak bisa. Kok kamu cepat sekali, Kamu hebat. Bapak ini jabat tangan, Pria ini, Dia ngomong, Thank you. Pria ini terima jabatan tangan, Bapak ini ngomong, Sama-sama, Perkenalkan, Nama saya, Henry Ford. Saya yang membuat, Mobil Anda. Dia sang pencipta, Sudara, Pester, Ada ayatnya, Kalau dia pemilik jiwa kita, Loh ya ada, Buka yuk, Yeskiel pasalnya, Yang ke-18 ayatnya, Yang ke-4 bagian, Saya bacakan, Oh sama-sama lihat tuh, Sudaraku, Boleh baca sama-sama, Dua, Tiga yuk, Sungguh, Apa? Semua jiwa, Aku punya, A-nya besar atau kecil? Tuhan itu punya semua jiwa sebenarnya, Dia pemilik jiwa kita, Bahkan disini dikatakan, Baik jiwa ayah, Ataupun jiwa anak, Aku punya, Enggak yang besar, Enggak yang kecil, Jiwa kita, Ada yang punya, Kenapa datang kepada Yesus, Bukan hanya, He is the creator, Dia sang pemelihara jiwa kita, Sudara, Loh sekarang saya tanya ya, Dapak ibu disini, Yang punya mobil nih, Saya mau tanya, Mobilnya, Setiap sekian bulan sekali, Di servis gak? Nah lho, Kan, Tidak di kanan, Coba ngomong sampingnya, Apalagi kita, Dan setuju gak dengan saya, Sudara, Servis terbaik, Adalah servis ke bengkel, Resminya, Yang ngerti katakan, Amin, Boleh gak tau, Sudara, Jiwanya ini, Di servis ke bengkel, Resminya, Sudara, Halo, Dia sang, Ampunya jiwa, Dan pemelihara jiwa kita, Ayatnya mana? Ada, Sudara, Kita buka, Ayo, 1 Petrus 2, 25, Sebab dari dahulu, Kamu sesat seperti domba, Kita ini kan domba, Sudara, Diibarankan seperti domba, Alkitab tuh ngomong, Kamu suka sesat, Kayak domba, Domba itu kadang, Suka dengan los, Sudara, Loh domba itu, Sudara, Domba itu kadang ya, Bisa tersesat, Sudara, Masuk jurang sendiri, Nah, Ya beneran, Domba itu bisa begitu, Masuk-masuk jurang sendiri, Sudara, Sudah, Kadang dalam kehidupan kita, Di dalam keterbatasan kita, Kita los, Kita tersesat, Kenapa khawatir itu penting, Sudara, Kenapa rasa sakit itu penting, It is a signal, Belajar untuk, Mengerti signal-signal itu, Jangan diabaikan, Tadi saya sudah sampaikan, Khawatir itu adalah signal, Kita sadar, Kita gak mampu, Kalau sudara masih merasa mampu, Gak akan, Merasa khawatir, Tapi karena sadar, Kita gak mampu, Kita butuh, Tuhan, Kata pemelihara jiwa disini ya sudara, Kita baca lanjutannya tadi ya, Tetapi sekarang, Kamu telah kembali kepada gembala, Tadinya sesat, Sekarang kembali kepada gembala, Siapa? Dan pemelihara jiwamu, Kata pemelihara jiwa disini, Bahasa Inggrisnya itu, Nyenengin banget sudara, The guardian of your soul, Kaukah sudara, Di dalam semua masalah yang sudara alami, Sudara itu gak sendirian deh, Ada the guardian of your soul, Penjaga jiwa itu, Menemani sudara, Jangan abaikan dia, Ada satu bahasa lagi, Yang menyebut itu, Bukan hanya the guardian of your soul, The bishop of your soul, Gembala jiwa, Dan karena dia gembala jiwa, Dengar ini poin yang ketiga sudara, Kenapa kita datang sama the counselor Jesus, He cares for you, Dia peduli, Tuhan, Masa sih Tuhan yang kayak gitu, Peduli, Tuhan itu kan sudah sibuk, Itulah yang bikin saya itu, Takjub dengan teman kita ini, Masmur, Yuk kita buka, 31-8-9, Aku akan bersorek-sorek, Bersuka cita, Karena kasih setiamu, Sebab engkau telah menilih, Sengsaraku, Di tengah semua kesibukan Tuhan, Dia masih bisa menilih, Sengsara sebuah, Bukan hanya itu saja, Dia telah memperhatikan, Kesesakan jiwaku, Dia tahu kalau saudara sesak, Dia tahu kalau saudara tertekan, Tetapi lihat ini, Ini yang saya berdoa terjadi atas hidupmu, Tidak dan tidak menyerahkan, Aku ke tangan musuh, Tetapi menegakkan, Kakiku di tempat yang lapan, Apapun yang saat ini, Sedang saudara alami ya, Saudara izinkan saya mengatakan ini, Dia tidak menyerahkan, Engkau ke tangan musuh, Kakimu akan ditebakkan, Sehingga kau bisa berdiri lagi, Bukan hanya berdiri untuk berjalan, Tapi firman Tuhan berkata, Kau berjalan tidak menjadi letih, Engkau berlari tidak menjadi lelah, Engkau akan terbang, Seperti pada burung, Raja Wali, Jadi, 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 Atas hidupmu, Sayangmu bisa dikepakkan kembali, Dan yang terakhir ya, Kenapa datang pada kawasan Yesus? Ini yang buat saya, Kenapa saya suka lagu tadi? Karena it is true, Siapakah Allah yang seperti Allah kita? He is that big, Yet he cares, Dia bahkan hafal semua nama saudara, Curang gak sih? Nama sampingmu aja saudara gak hafal kok, Coba saya lihat anda, Ayo, Sampingnya siapa namanya, Depan belakangnya siapa namanya, Kan? Tapi Tuhan tahu, Senyap nama saudara, Curang gak sih? Dia segitunya lah saudara, He is that big, Yet he cares for me, Dia ini ya saudara, Imam besar yang keempat, Yang tahu semua yang kita rasakan, Ibrani 4 ayat 15, Sebab imam besar yang kita punya, Siapa imam besar yang kita punya? Yesus, Sebab imam besar yang kita punya, Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut, Merasakan kelemahan-kelemahan kita, Lihat ini saudara, Sebaliknya, Sama dengan kita, Ia telah dicobai, Hanya tidak berbuat dosa, Apa maksudnya saudara? Tidak ada satupun perasaan, Yang saudara rasakan yang dia tidak tahu, Pastor apa Tuhan tahu, Kalau saya ini tertolak, Tuhan saudara itu ditolak, Berapa tahunan nih pak? Anak sekolah minggu aja, Punya nyanyiannya, Serikalah ada lubangnya, Burung di udara, Yang ini tidak tahu, Saya jadi mikir nih saudara, Burung di udara ada sarangnya, Tapi Yesus tidak ada kelemahan, Untuk meletakkan kepalanya, Tuhanmu tahu saudara rasanya ditolak, Orang yang sama, Yang ngomong, Bosana bagi anak domba, The next, Setelah mereka ngomong begitu, The next day mereka ngomong, Salibkan dia, Dimana mereka semua? Di antara orang-orang itu, Sudah pernah ngalami mujizat Tuhan, Yesus menyembuhkan mereka, Dan mereka dengan tangannya loh saudara itu, W.A.D. Pada saat Yesus disalib, Di atas kayu salib ya saudara, Ada sebagian dari saudara, Merasa kayak pastor saya ditinggal, Saya kesepian, Saya benar-benar ngerasa, Kayak gak punya siapapun bersama dengan saya, Di atas kayu salib itu, Murid-muridnya semua, Gak ada yang namanya dia loh saudara, Yang tinggal hanya ibunya, Satu, Yohannes, W.A.D. Mereka dua belas murid, Mereka bukan orang lain loh, Tidur sama-sama, Makan satu meja, Oh, Saya gak bisa bayangin, Sudara itu rasanya, Yesus ada di kayu salib, Pada saat dia lihat ke bawah, Dia tidak mendapatkan siapapun, Misalnya, Ini kan ada di antara saudara-saudara, Yang pernah merasa kayak, Sudara di kianat, Saya harus katakan ini, Kepada saudara, He exactly experience it, Saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor saya merasa dipermalukan, Kalau ada satu film, Yang saya gak bisa nyaksikan, Sampai lengkap ya saudara, Passion of the Christ, Setiap kali saya lihat, Passion of the Christ, Jujur saudara, Waktunya saya tuh gak, Gak nyampe, Yesus itu jalan, Dia tuh bener-bener, Dilepas ya saudara, Kalau saudara, Itu malunya seperti apa, Disaksikan orang, Seluruh kota, Saudara merasa, Disalah mengerti, Come on, Yesus itu dikayu salib, Bukan dihukum, Atas kesalahannya dia loh, Bahkan Alkitab mencatat, Tidak ditemukan kesalahan padanya, Tapi tetap dihukum, Dimana orang-orang, Yang pada saat itu disembuhkan Yesus, Dimana orang-orang, Yang pada saat itu ditolong Yesus, Dia tahu, Apa yang saudara rasakan, Bahkan dalam semuanya itu ya saudara, Ini ada diantara saudara-saudara yang pernah ngerasa, Ya itu asal saudara sudah gak kuat lagi, Yesus dalam menanggung semuanya itu, Dia khusus memberikan satu signature kepada saudara, Dia tidak menyerah, Disampai titik terakhirnya, Dia berkata, It is finished, Kenapa saudara? He wants to give you a message, Kalau aku bisa, Engkau juga bisa, Yuk, Maju lagi yuk, Yesus ngomong sama saudara, Aku sudah menyelesaikan sampai akhir, Bahkan semuanya tanda yang saya katakan, I bear it all, Ini kan duit, Datang, Pada counselor, Jesus, Pastor kalau saya mau datang sama Yesus, Oke, Saya tahu, Saya mau datang sama Yesus, Waktu saya datang sama Yesus, Saya mesti gimana, Saya harus gimana, Kalau saya mengalami semua itu, Saya berbeban belas sana, Seperti yang Pastor ceritakan, Saya mengalami semua gangguan itu semuanya, What should I do, Pastor, Yang ketiga saudara, Saya bukakan ayat ini, Filipi pasalnya yang keempat, Ayatnya yang keenam sampai tujuh, Ayat ini ngomong seperti ini, Janganlah hendaknya kamu khawatir, Tentang apapun juga, Boleh saya tanya saudara, Kalau gitu kita boleh khawatir enggak? Hah? Tadi ayatnya bilang, Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, Ayat ini ngomong seperti itu saudara, Karena ayat ini tahu, Bukan boleh enggak boleh, Kamu akan khawatir anyway, Oke, Sudara, Tidak usah boleh enggak boleh, Kita akan khawatir anyway, Tapi ayat ini ngomong, Pada saat kamu khawatir, Kenapa kok ayat ini bilang, Jangan khawatir, Karena ayat ini tahu, Pada saat kamu khawatir, Ayat ini ngomong seperti ini saudara, Nyatakanlah dalam segala hal, Keinginanmu kepada Allah, Dalam doa dan permohonan, Itulah binanya doa, Salah satunya ya, Tapi masalahnya, Ayat ini ngomong, Suruh nyatain, Suruh muangin semuanya, Suruh ngomong semuanya, Masalahnya, Saya ngomong kiri kanan, Pak, Nah kamu doa enggak? Nah kan, Suruh nyatainya anak Tuhan yang gitu tuh, Kalau khawatir terus gimana? Bebek ini, Nah tadi katanya, Pasang status, Gala, Aduh, Status itu ya saudara, Dibuat meninjil aja, Oke, Status itu buat untuk memberitakan kabar baik, Amin, Status gak usah cerita-cerita, Yang di dalam, Gak usah dipakai, Nyindir-nyindir, Yang mengerti katakan, Amin, Lihat kiri kanan, Galau kok dikelari, Oke, Apa yang firman Tuhan katakan, Pada saat engkau khawatir, Anyway, Kita tuh pasti akan pernah mengalami khawatir, Gimana caranya? Datang sama Tuhan, Di dalam doa dan permohonan, Ngomong sama Tuhan, Jangan bebek ini kanan, Bebek ini sama Tuhan aja, Tuhan, Tuhan aku gak beri malu Tuhan, Tuhan kenapa kok seperti ini, Tuhan kok diperlakukan seperti ini, Salah kok apa Tuhan, Aku ngelakuin apa Tuhan, Itu kan kegelisahan, Tuhan ini gimana, Aku takut loh Tuhan, Siapa yang bakal jaga aku, Kalau sampai terjadi kayak gini, Gimana Tuhan, Tuangkan semuanya itu, Dalam doa dan permohonan, Berarti boleh minta gak? Boleh, Enggak sama loh saudara minta, Orang disuruh kok, Dalam doa dan permohonan, Artinya apa? Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan buka jalan buat aku, Tapi gak sampai disitu, Ditambahin, Ada lanjutannya saudara, Dalam doa dan permohonan, Dengan sumut-sumut, Alkitabnya beda, Kenyataannya yang mana? Ucapan syukur keluarga Allah, Luar biasa, Artinya pada saat doa, Bukan gini, Tuhan kok gak nolong-nolong, Patannya kemarin, Pendetanya bilang, Katanya mana? No, Aku percaya, Tuhan buka, Dengan ucapan syukur kan? Terima kasih Tuhan, Sekalipun diizinkan, Tidak dibiarkan sendiri, Aku percaya, Ketolongan Tuhan, Tepat pada waktunya, Terima kasih, Kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa kok gak pake sumut-sumut? Ini kan formula ya saudara, Formula ya, Oke, Satu, Tambah satu, Sama dengan, Dua, Jangan diambil, Kalau formula itu kerjakan semuanya, A plus B plus C, Equals to, Kan gitu, Namanya juga formula, Jangan diambil salah satunya, Gak jadi, Sepakat? Nah, Kalau formula tadi itu saudara lakukan, Apa yang terjadi? Iat ayat tujuh, Damai sejahtera Allah, Yang melampaui segala akal, Akan memelihara hati, Dan pikiranmu, Dalam Kristus, Yesus, Jadi, 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 Boleh saudara lakukan, Formula jangan di diskor, Gak jadi nanti, Formula kerjakan semuanya, Doa, Permohonan, Boleh minta, Tapi dengan ucapan syukur, Maka yang terjadi apa? Damai sejahtera Allah, Itu sebabnya, Kita perlu berdoa tiap hari, Saudara aminnya keras, Tapi dilakuin gak? Saya pikir-pikir, Orang Kristen itu curang, Kenapa curang? Handphone saudara aja, Dicargenya tiap hari, Atau seminggu sekali? Lah kok saudara, Kok ngecargenya seminggu sekali? Nah, Lah kalau gak di gereja, Gak doa kok, Kan seminggu sekali, Lah handphonenya aja, Setiap hari kan? Ada disini yang mencargenya handphone, Setahun dua kali, Natal dan Pasca? Coba saya lihat, Gimana hasilnya handphonenya, Jadi apa saudaraku? Manusia sama, Handphone aja saudara, Coba setiap hari kok, Kita manusia sama, Manusia itu ya saudaraku, Kayak baterai handphone itu, Jiwa kita itu, Kenapa perlu berendam? Saudara di charge itu, Gimana tuh sebenarnya? Di charge itu ya, Baterainya itu direndam dengan listrik, Dengan listrik, Benar kan? Pada saat di charge, Itu listrik itu menauni satu baterai, Baterainya yang tadinya udah lemah, Bangkit lagi, Saudara bisa main Instagram, Sosnet, Kan? Saudara bisa pakai handphone itu dengan terluasa, Jiwa saudara juga sama loh, Tapi gak pernah di charge, Itu sebabnya berendam dalam hadirat Tuhan, Dan percaya gak percaya ya saudara, Dimana-mana, Jarang lo obat itu manis, Itu sebabnya, Ibu-ibu yang punya anak kecil, Susah gak suruh anaknya minum obat, Kenapa? Pahit, Tapi harus diminum gak? Minum, Kalau mau manis, Minum ice cream, Memang pilak sebenarnya, Tapi harus minum obat, Pahit! Percaya gak percaya ya saudara? Ketika saudara ada di dalam keadaan yang drop loh, Jiwamu itu troubling loh, Gak ada obat lain tuh saudara yang lebih manjur dari obat ini, Saya udah nyoba, Oh, ini kan perkataan saya, Saya pernah ya, Waktu saya di Amerika, Saya kelihatan saya drop, Saya down sekali, Saya jauh dari orang luar, Bahasa saya terbatas, Saya frustrasi, Lihat film, Saudara itu gak ngerti artinya, Kan gak ada subtitle nih, Itu zaman dimana, Saya bahasa Inggris tuh, Sehari-hari di sekolah juga, Kita bahasa Inggris tuh, Seberapa jam? Gak jam seperti anak-anak zaman sekarang, Sekolahnya berbahasa Inggrisnya rocos gitu, Zaman itu kita bahasa Inggris terbatas sekali, Saat saya drop ya saudara itu, Jujur saudara itu, Saat itu saya coba, Saya berpikir, Hmm, Saya pasti happy, Kalau melakukan ini, Ibu-ibu tahu yang saya katakan, Shopping, Saya shopping dari pagi sampai malam, Misalnya, Jalan-jalan, Saya, Bye bye, Whatever I want, Happy sih, Tapi pulang, Happynya gak bertahan langsung, Setelah itu saya coba, Orang zaman sekarang bilangnya apa? Healing, Kan? Apa yang lagi, Trend pergi kemana saudara? Nanti sebentar lagi lebaran, Ada yang ke Bali, Ada yang kemana lagi? Kemana? Pulang kampung katanya, Ada yang kemana lagi saudara gue? Healing, Memang pada saat saudara pergi, Mungkin saudara happy, Tapi habis itu pulang, Gak berubah itu pak, Saudara mau tahu obat yang paling manjir lagi? Mau tahu gak saudara? Hah? Beneran pak? Nanti saya kasih tahu ini, Sudara coba perkataan saya ya, Buktikan perkataan saya, Tapi saya ingatkan dulu, Obat itu rasanya, Pahit, Oke, Kalau manis, Minum, Ice cream, Pantemin terus ya saudara, Sudara mau tiduran, Kayak mau duduk, Pasang earphone, Dengerin kotbah berjam-jam, Kotbah-kotbah yang saudara tahu, Itu membangkitkan roh, Gak sembarang kotbah ya saudara, Setel kotbah-kotbah yang saudara tahu, Tema-tema yang membangkitkan roh, Setel itu, Dengerin berjam-jam, Saya jangka, Nanti tiba-tiba ya, Prof saudara, Membangkitkan, Masalahnya, Masalahnya, Gak banyak yang bisa melakukan itu, Kenapa? Tiba-tiba, Waktu mau dengerin kotbah, Dagingnya hidup, Kayak cacing kepanasan, Dibuka sih, Youtube-nya, Tapi beralirnya ke drakor, Sudara, 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 Saya udah bilang loh, Obat itu, Baik, Kalau drakor tuh, Kayaknya kursinya empuk, Sudara, Duduk tuh lama, Tapi begitu, Disetel koba, Jadi peras, Rasanya, Rasanya pengen lari, Rasanya udah kayak, Sikap kepanasan gitu, Sudara, Kenapa sebenarnya? That's what happened, Taukah Sudara, Seberapa kuat, Jiwa Sudara? Sekuat roh Sudara, Saya ulang ya Sudara, Seberapa kuat jiwanya, Sekuat rohnya, Kenapa tiap hari berdoa, Sudara? Jiwa kita, Ini tiap hari, Pasti ada hantaman, Masalah, Kesalahpahaman sama pasangan, Belum kalau ada, Hutang piutang, Kan? Itu, Itu berat, Sudara, Berat, Saya tahu, Belum, Sakit penyakit, Vonis dokter, Belum masalah di pekerjaan, Belum suami lari, Belum anak gak beres, Belum dimarahin di pekerjaan, Itu on and on, Tadi kan Sudara charge kan, Saya tanya, Habis gak, Baterai Sudara setelah di charge, Menurunkan, Menurunkan, Sudara gak bisa bilang sama, Handphone Sudara tuh, Kamu, Repotin, Sudah di charge sekali aja, Habis itu seumur hidup bisa, Nyala, Bisa gitu kan Sudara, Sama, Jiwa kita juga sama, Pernah merasakan gak, Dari gereja, Semangat pak, Pulang, Nanti dimarahin di seri muslim, Pernah, Malam itu ya, Pernah ya, Kenapa, Jiwanya kehantan terus, Rohnya, Harus kuat, Sesuanya lagi ini, Ngomong kayak gini, Sama-sama ya, Kita pujikan lagi ini ya, Kutemukan, Langit berdua ini, Kudemukan, 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 Saat ku, Kecayatamu Yesus Engkau yang kuduh Yesus Engkau yang kuduh Ketakan cendamu Dia sempat Sumpat Tendanku Diteramadanku Kau semua kuatku Saat ketahui Kau pegang kuduh Dan berkata Jangan kuduh Yesus Kau menjaga ku Oh sama-sama kita pujikan laku ini Kita kata ke Tuhan Kau temukan Ketan 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 Dibengar bahagia selalu aku Sangat bercakap aku Aku kata Sesuai-sesuai Dia kata Jalatanku Dia terakhir sekarang kata aku Jalatanku Sesuai-sesuai Jalatanku Satu demi satu Tuhan Sepanjang bulan ini Kau kesehatan kehidupan kami Tuhan Jalatanku Sekarang kami kembali Jalatanku 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 Ini yang dia katakan kepada kau Jalatanku 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 Sehat tubuhmu Amin Jalatanku Jalatanku Amin 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 Terim Landing Amin Tuhan Amin 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 Terima kasih.